Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini tanaman timun mirak kita usianya sudah 29 hst sahabat ya nah sahabat tani pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara melebatkan buah timun faktor apa saja pendukungnya agar buah timun lebat sahabat ya nah sahabat tani untuk mendapatkan buah timun yang lebat itu faktor utama di pupuk dasar ya pupuk dasar juga penting karena tanaman akan bagus akan berbuah lebat jika tanahnya subur nah untuk pupuk dasar yang pertama itu perlu kita lakukan pengapuran kemudian minggu berikutnya kita kocor dengan nitrobakter dan minggu berikutnya kita kocor dengan pupuk organik atau pupuk kimia sebagai pupuk dasar nah untuk pupuk dasarnya disini kita menggunakan trikoderma juga selain untuk menyuburkan juga untuk mencegah dari jamur alhamdulillah tanaman ini sehat ya subur dengan pupuk dasar pupuk organik dan juga pupuk yang kita buat pupuk bionuklir ya diantaranya dari NPK 16 yang kita jadikan sebagai pupuk bionuklir untuk pupuk dasarnya dan alhamdulillah 29 HST tanaman setelah ditanam ya tanam biji alhamdulillah sekarang sudah berbuah dan ini salah satu ciri-ciri buah yang insyaallah nanti jadi ya kalau sudah sebesar ini insyaallah ini akan jadi nah sahabat tani faktor apa saja selain pupuk dasar untuk yang kedua sahabat ya kita perlu di usia 10 HST sampai sekarang 29 HST kita tinggikan pospat sahabat ya pospat perlu kita tinggikan karena selain untuk melebatkan bunga dan buah juga supaya batangnya ini besar sahabat ya sehingga kalau batangnya ini besar dia akan banyak tunas air dan batang besar ini ini lebih kuat dan lebih kokoh dan juga lebih berpotensi untuk melebatkan buahnya jadi buahnya akan lebih lebat kalau batangnya ini besar ya jadi fokus ke pospat untuk 10 HST sampai menjelang generatif ya ini yang perlu diperhatikan juga sahabat ya selain dari pospat yang perlu kita perhatikan jarak tanam juga perlu diperhatikan sahabat ya supaya berbuah lebat jadi jangan terlalu rapat untuk jarak tanam dari jarak yang satu itu harus ada beberapa cm ke tanaman yang lainnya contohnya yang ini ya ini standar ya kalau misalkan ini disini ditanam dan disini ditanam dan juga disitu ditanam ini akan kurang lebat kalau pengen lebat berarti dari sini ke sini ini ada jarak sekitar 70 cm atau lebih bagusnya itu 1 meter sebetulnya kalau pengen buahnya lebat Alhamdulillah ini dari daun yang kedua pun ini sudah muncul buah sahabat ya usahakan kalau pengen berbuah lebat tanaman timun ya usahakan tanam timun itu satu-satu saja per lubang tanam ya satu 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 seperti itu semua atau teman-teman tanam satu guludan ini satu baris saja nah sahabat Tani selain jarak tanam kita perlu juga perhatikan komposisi pupuk yang kita berikan sahabat ya jangan sampai salah di usia 28 HST atau 30 HST karena timun usia 30 HST itu sudah mulai muncul bakal buah sahabat ya nah admin akan berikan informasinya ke teman-teman semua untuk pupuk yang direkomendasikan di usia 30 HST agar berbuah lebat sahabat ya karena faktor pupuk juga perlu kita perhatikan nah sahabat Tani ini adalah pupuk yang tidak direkomendasikan ketika tanaman sudah berbunga atau berbuah ini kandungannya magnesium ya jadi jangan kebanyakan magnesium karena magnesium ini di fase vegetatif saja ya jadi kalau misalkan teman-teman ingin berbuah lebat tanamannya jangan terlalu banyak magnesium karena nantinya tanamannya akan terus subur akan fokus ke memperbaiki batang dan daun saja untuk buahnya kurang kalau kita kebanyakan magnesium di usia generatif atau masa berbunga dan berbuah sahabat ya kecuali di usia vegetatif usia vegetatif magnesium sangat dibutuhkan terutama magnesium yang dikombinasikan dengan pospat sahabat ya supaya memperbanyak tunas air bahkan nitrogen juga sangat dibutuhkan di usia vegetatif atau pertumbuhan supaya tunas airnya banyak dan nantinya buahnya akan banyak sahabat ya dari tunas air dan ini contohnya sahabat ya nah ini tunas airnya alhamdulillah banyak karena kita ureanya diperbanyaknya di usia vegetatif sahabat ya nah ini tunas air semua dan ini buah semua sahabat ya nah ini buah nah ini juga buah sahabat ya nah ini buah semua sahabat ini yang perlu kita perhatikan untuk magnesium dan urea dan pospat itu berarti di fase vegetatif yang perlu diperbanyak sahabat ya setelah masuk usia generatif seperti ini sudah berbunga kita perbanyak pospat dan kalium sahabat ya selain itu kita juga perlukan sahabat ya air ya air di usia 30 HST ataupun menjelang 30 HST ini perlu kita isi di sore hari sahabat ya nah tapi kalau pagi hari kita buka lagi labnya artinya air ini dibutuhkannya di sore hari dan memang perlu kita lakukan lab atau penyiraman di sore hari karena tanaman timun ini sangat membutuhkan air tapi di pagi harinya kita perlu buang airnya agar pentil tidak menguning sahabat ya selain air perlu kita perhatikan yaitu penyepraian insektisida sahabat ya insektisida ini usahakan spraynya di sore hari saja ini kurakron contohnya ini pencegah lalat buah sahabat ya nah jadi penyepraian perlu diperhatikan yaitu salah satunya dengan kurakron ini agar lalat buah tidak mendekat tapi penyepraiannya ini usahakan penyepraiannya di sore hari saja untuk menghindari salah sasaran karena biasanya kalau dilakukan penyepraian pagi hari nantinya hewan penyerbuk akan ikut mati jadi hindari penyepraian di pagi hari supaya proses penyerbukan akan lebih sukses lagi kalau kita tidak spray di pagi hari kalau dispray pagi hari nantinya ini akan menghambat proses penyerbukan karena hewan penyerbuk akan ikut mati dispray dengan pesticida kalau di pagi hari usahakan sore hari ini penting supaya timun kita berbuah lebat kemudian perlu juga diperhatikan selain menggunakan pupuk MKP ini MKP buatan kita atau MKP yang dari toko seperti ini ini perlu kita perhatikan di usia 30 HST agar berbuah lebat selanjutnya kita juga perlu rolling dengan pupuk kalsium misalnya nah ini ini contoh saja ini kalsium plus boron tapi tidak harus dengan kalsium ini intinya 3 hari sekali kita mesti rolling dengan kalsium baik itu dikocor ataupun dispray nah sahabat tani bagi teman-teman yang mau kreatif bisa juga pupuk kalsium ini diperbanyak seperti ini kita cairkan ini kalau admin dicampur dengan nitrobacter dicampur dengan kapur ini juga mewakili pupuk kalsium sahabat ya ini dosisnya kita hanya menggunakan 200 ml per tanki 16 liter ya bagi teman-teman yang mau menyaksikan cara membuat ini silahkan cek di video maman areje channel ada disana cara membuatnya nah sahabat tani selanjutnya kita juga perlu perhatikan supaya timun berbuah lebat pungisida harus rutin misalkan pakai ini antrakol ya 3 hari sekali kita spray dan ini bisa dimix dengan kalsium sahabat ya atau kita bisa menggunakan pungisida yang sistemik supaya lebih awet ini misalnya dengan amistartop seperti ini ini bisa awet seminggu sekali juga bisa kalau untuk amistartop karena ini sistemik nah sahabat tani yang penting untuk tanaman timun agar berbuah lebat di masa vegetatif tinggi N atau magnesium dan P setelah generatif kalium ya ini misalkan seperti ini kalium dan pospat ya misal ini atau misal MKP sahabat ya atau juga kocornya menggunakan seperti ini mutiara grower N15 P9 K20 ya kaliumnya 20 plus TE nah sahabat tani ini adalah ilmu daging supaya timun kita berbuah lebat oke sahabat tani seperti ini untuk tutorial kita kali ini di usia 29 atau 30 HST perlu kita perhatikan hal-hal yang admin sebutkan tadi dan ini tanaman admin alhamdulillah sudah melebihi dari ini para-para ini sahabat ya dan ini nanti kita akan tambah lagi para-paranya ke atas karena disini biasanya timun tinggi ya ini udah kita tanam timun komandan timun batara juga disini alhamdulillah sukses terus tinggi terus dan buahnya lebat terus oke sahabat tani seperti ini tutorial kita kali ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau